Tekan angka stunting serta gizi buruk, Bidan bersama Polisi RW Sektor Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Asem Bagus, mendatangi masyarakat khususnya di pedesaan. Upaya tersebut, lantaran kaum ibu-ibu yang memiliki balita di pedesaan, jarang sekali memeriksakan kondisi kesehatan Keposiandu. Puluhan kilometer terpaksa harus ditempuh Bidan dan Polisi RW ke masyarakat pedesaan. Warga masyarakat masih kurang peduli membawa balitanya Keposiandu guna pencegahan stunting dan gizi buruk. Kurang kesadaran membuat anggota Polsek Asem Bagus bersama Bidan Desa serta petugas lainnya terpaksa naik gunung. Problem solving non-perkara dilakukan oleh Pak Pulang. Problem solving non-perkara dilakukan oleh Bripka Herik Susanto, Polisi RW Polsek Asem Bagus, bersama petugas kesehatan Gaduku Beto Kodung, Kampung Cerpat, RT 02, RW 05, Desa Kedunglo. Puluhan kilometer jalan harus ditempuh hanya untuk door-to-door mendatangi rumah warga yang memiliki balita. Yuliana, ibu kandung dari Balita Idiana, mengatakan, jarak antara desa dengan Posiandu menjadi penghalang dirinya memeriksakan kesehatan anaknya. Tak hanya dirinya, kaum ibu-ibu di masyarakat pedesaan juga jarang sekali mendatangi Posiandu terdekat. Saya Yuliana, ibu dari Inaya, mengucapkan terima kasih kepada Polisi RW Bapak Herik Susanto telah memberikan penyeluhan dan edukasi sehingga saya paham dan mengerti pentingnya hadir ke Posiandu guna memantau kesehatan anak kami. Alhasil, di daerah terpencil yang dikelilingi bukit dan jurang ini, kurang lebih 20 balita berhasil didatangi petugas secara door-to-door. Selain itu, Bripka Herik Susanto memberikan motivasi ke orang tua balita untuk selalu menghadirkan balitanya ke Posiandu. Polisi RW Polsek Asem Bagus melaksanakan giat problem solving, problem solving permasalahan stunting, di mana balita stunting banyak yang tidak mau mengikuti Posiandu, sehingga kami memberikan motivasi edukasi agar mau menghadiri, mendatangi Posiandu dan dapat mengajak orang tua maupun balita hadir di Posiandu. Cukup banyak yang hadir di kegiatan Posiandu dan bagi yang tidak hadir dalam Posiandu kami bersama kader balita dan bidan desa mendatangi secara door-to-door ke rumah warga yang tidak mau membawa balitanya ke Posiandu. Dalam menekan angka stunting dan gizi buruk, polisi RW bersama para bidan serta petugas terkait terus rutin mendatangi warga pedesaan di Kecamatan Asem Bagus. Diharapkan kaum ibu-ibu yang memiliki anak agar lebih rutin memeriksakan kondisi kesehatan ke Posiandu. Dari situ Bondo, Andino Rohalis melaporkan. Terima kasih.